Pemirsa DPRD Provinsi Bali resmi mengumumkan susunan pimpinan definitif periode 2024 hingga 2029. Pengumuman ini menjadi awal baru bagi pemerintah daerah Bali dengan harapan peningkatan kinerja legislatif dalam melayani masyarakat dan memajukan pembangunan di Pulau Dewata. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali resmi menetapkan pimpinan DPRD Bali periode 2024-2029 melalui pengumuman yang disampaikan oleh Ketua Sementara DPRD Bali Dewi Madi Mahayatnya di Ruang Rapat Gabungan Gedung DPRD Provinsi Bali Rabu Pagi. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hasil pemilu 2024 dan surat usulan dari partai politik yang memiliki kursi terbanyak di DPRD Provinsi Bali. Penetapan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah di mana pimpinan DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak. Untuk DPRD Bali, partai dengan perolehan kursi terbanyak adalah PDI Perjuangan dengan 32 kursi, Gerindra 10 kursi, Golkar 7 kursi, dan Partai Demokrat 3 kursi. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri, kami harus mengumumkan kepada ke-55 anggota bahwa surat itu sudah sampai dan sudah mencatatkan kami. Dan kami akan membuat perintah acara rapat hari ini. Dan kami sebagai pimpinan sementara akan membawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan SK Mendatik. Daftar pimpinan DPRD Bali masa jabatan 2024-2029 yang telah ditetapkan, yaitu Deo Made Mahayatnya dari PDI Perjuangan menjabat sebagai Ketua DPRD Bali. Wayan Diesel Astawo dari Partai Gerindra, ide-gede Komang Kresna Budi dari Partai Golkar, dan Komang Nova Sehputra dari Partai Demokrat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bali. Dari Denpasar, Indira Aria News, melaporkan.